Pernah viral pada masanya pemain volley Korea Lee Da Hyun joget Tintang Challenge di Laga Ville Goyal Star. Lee Da Hyun berjoget isai berhasil mencetak poin setelah speakernya gagal dikembalikan pemain lawan. Dalam video yang diunggah kanal Youtube BK Speakernya, pemain tim volley wanita Hyundai Isi itu berjalan ke arah penonton sambil memberi kode ke operator untuk memainkan musik Tintang Challenge. Sebagai informasi Tintang Challenge merupakan dance challenge yang populer di TikTok. Gerakan dance ini menggunakan musik dari penyanyi asal Vietnam Hong Thuilin yang berjudul Siltin. Goyangan yang mencuri perhatian itu mendapat respon dari pemain lawan Kim Yeon Kong. Seolah ingin mengejek, Kim Yeon Kong menirukan goyangan Lee Da Hyun, tapi dengan memasang wajah ngas. Meski begitu keduanya disebut netizen memiliki hubungan yang baik seperti saudara. Dalam pertandingan tersebut bukan hanya Lee Da Hyun yang asik berjoget, hampir semua pemain bergoyang dengan musiknya masing-masing. Hal tersebut membuat pertandingan antar bintang Liga Voli Nasional Korea Selatan ini menjadi seru dan menghibur. Pertandingan Ville Ge Al-Star antara M-Star yang diperkuat pemain senior Kim Yeon Kong melawan Z-Star yang berisi pemain-pemain muda ini berakhir imbang. Kedua tim saing mengalahkan. Set pertama M-Star menang 15 banding 10 atas Z-Star, lalu saat kedua tim Z-Star membalas kekalahan dengan skor sama 15 banding 10. Liga Voli Nasional Korea Selatan J Daripada J ... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!